Intro Dalam rangka menyambut hut korpri ke-51, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar lomba pengucapan panca prasetya korpri di Aula Kantor Bupati Setempat, Senin 21 November 2022. Lomba dibuka oleh Asisten Bupati Bidang Administrasi Raf'an yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh OPD dan Kejamatan Sepasaman Barat. Asisten Bupati Bidang Administrasi Raf'an mengatakan, ide lomba pengucapan panca prasetya tersebut adalah ide dari Bupati Ham Suwardi. Beliau ingin pegawai memaknai panca prasetya dan menjalankan tugas sebagai abdi negara. Jadi, kalau saya ada salah, ini permintaan Bupati ini yang berlipi ya. Bupati ingin diadakan lomba pengucapan panca prasetya korpri ini. Kata beliau, coba diadakan lomba itu, apakah masih ingat tahu bagaimana ini? Karena itu, kita dari korpri mencoba menanjutnya dengan mengadakan lomba ini pada hari ini. Kalau sekarang mungkin kita adakan peropili. Dalam panca prasetya korpri, terkandung makna seperti setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, serta kesetia kawanan korps pegawai Republik Indonesia. Beliau berharap seluruh anggota korpri, khususnya para pegawai Pemda Pasaman Barat, dapat mewujudkan dan mengimplementasikan janji panca prasetya korps pegawai Republik Indonesia dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Korps pegawai Republik Indonesia 5. Meninggalkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan. Anggota korps pegawai Republik Indonesia Dari Sepangpat, reporter Disko Minfo Pasbar melaporkan. Dari Sepangpat, reporter Disko Minfo Pasbar melaporkan.